Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat pembahasan perubahan nama rumah sakit umum daerah Polewali Rabu 25 Mei 2022 bertempat di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar Rapat dibuka Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar Seluruh peserta rapat sepakat perubahan nama RSUD Polewali menjadi RSUD Haji Andi Depu Rapat pembahasan ini diikuti oleh tim perubahan nama RSUD Polewali, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Tokoh Rumah Sakit, Tokoh Masyarakat, Pemerhati Budaya Akademisi dan Ahli Waris Haja Andi Depu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, Dr. Anita Umar mengungkapkan bahwa melalui FGD ini diharapkan dengan menggunakan nama tokoh dapat menjadi simbol inspiratif memberikan semangat perjuangan dan semangat berinovasi dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit yang berkualitas untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan sesuai sasaran strategis RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Beberapa pertimbangan dalam membuka segiteria nama tokoh yang akan digunakan sebagai berganti nama RSUD Polewali, yaitu sebagai beribu Satu, nama yang digunakan yang berhasilkan dimilai bidang rumah asana, sosial budaya, dan ketika Dua, nama yang digunakan sebagai bidang penghormatan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada nama tokoh kesehatan rumah sakit Tiga, nama yang digunakan sebagai bidang penghargaan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada tokoh kesehatan rumah asana, Dua, nama yang digunakan sebagai bidang penghargaan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada nama yang digunakan sebagai bidang penghargaan kesehatan rumah asana, Dan pemerintahan dan Kesra mengatakan setelah melakukan diskusi terkait perubahan nama RSUD Polewali menjadi RSUD Haja Andidepu, semua pihak sepakat atas perubahan nama ini Ya, acara hari ini adalah kita berdiskusi dengan beberapa tokoh budayawan, tokoh masyarakat, akademisi, dan Dewan Pengawas dalam rangka mendiskusikan perubahan nama RSUD Polewali Mandar menjadi rumah sakit rumah asana, Haja Andidepu. Nah, di dalam diskusi tadi, Alhamdulillah semuanya mengatakan bahwa mereka sepakat untuk dan mengapresiasi daripada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di dalam pengusulan perubahan nama ini dengan menggunakan salah satu tokoh pahlawan kita, pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Haja Andidepu. Selanjutnya pihak ahli waris Haja Andidepu, Andi Harun Rashid, Paren Rengi, dan Bau Marlianti memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas penggunaan nama Haja Andidepu pada perubahan nama RSUD Polewali, di mana Haja Andidepu merupakan pahlawan nasional asal Tanah Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh keluarga Haja Andidepu sangat berterima kasih dan sangat berapresiasi kepada Pak Bupati, terima kasih banyak seluruhnya. Kami sebagai pribadi dan seluruh keluarga besar Haja Andidepu mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah. Ibu Agung Haja Andidepu bergelar Serikandi dari Jazirah Tipalayo Mandar atau Wanita Perkasa dari Jazirah Tipalayo dan Satria Sejati dari Mandar yang lahir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 1907. Ibu Agung pada saat lahir diberi nama Andi Mania oleh kedua orang tuanya dan hingga akhir hayatnya beliau dikenal dengan nama Ibu Agung Haja Andidepu. Peran Ibu Agung Haja Andidepu sangat penting tidak saja dalam upayanya merebut kemerdekaan, tetapi juga dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dikumandangkan dan pihaknya kolonial Belanda ingin berkuasa kembali khususnya di Tanah Mandar, perlawanan muncul di mana-mana yang dimotori ke Laskaran Keris Muda Mandar di bawah pimpinan Ibu Agung Haja Andidepu. Beliau dengan taruhan nyawa berani mempertahankan sang merah putih untuk tidak turun dari tiangnya oleh kehendak pasukan Belanda yang memilih mati ketika itu kalau bendera harus turun dari tiangnya yang sementara berkibar di depan markas besar perjuangan di Mandar. Ibu Agung Haja Andidepu merupakan sosok perempuan yang tangguh yang berani menentang pihak kolonial. Walaupun beliau tidak sempat menempuh pendidikan yang tinggi, tapi kecerdasan beliau tidak kalah dibandingkan dengan orang-orang yang bersekolah tinggi. Ibu Agung Haja Andidepu merupakan sosok perempuan yang kuat, ilmu agama dan memiliki keberanian yang luar biasa dalam tindak tanduk dan perilaku hidupnya. Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah